Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak juara semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya kemarin kita sudah belajar tentang perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa nah hari ini kita belajar tentang perkalian bilangan asli dengan pecahan campuran untuk perkalian bilangan asli dengan pecahan campuran akan kita bagi dengan 2 cara pertama menggunakan cara ilustrasi yang kedua dengan cara perkalian cara pertama yang akan kita bahas adalah cara ilustrasi kita langsung masuk ke contoh soal disini ada soal 2 dikali 1 2 per 3 berarti kalau kita mengerjakannya dengan cara menjumlahkan artinya 1 2 per 3 ditambah 1 2 per 3 langsung kita buat ilustrasinya disini ada pecahan ini 1 bagian ini 2 dari 3 ditambah ini sama 1 bagian yang ini 2 dari 3 bagian nah ini sudah sama-sama ada 2 kan tinggal kita jumlahkan 1 ditambah 1 terus disini 2 ditambah nah kita hitung kotak satuan ini ya deh 1 2 3 4 nah berarti yang diarsir ada 4 1 2 3 4 ada 4 dari 3 bagian nah karena pembilangnya lebih besar dari penyebut maka kita ubah menjadi pecahan campuran nah 3 kali 3 1 tambah nah tadi kan yang kita pakai 3 per 3 nih untuk jadi 1 sisanya 4 dikurang 3 sama dengan 1 jadinya 3 1 per 3 nah ini kan merupakan pecahan campuran jika mau diubah lagi menjadi pecahan biasa tinggal dikalikan 3 kali 3 tambah 1 per 3 3 nya dari sini 3 nya dari sini 1 nya dari sini 3 nya ini tetap ya menjadi penyebut kita hitung 3 kali 3 9 tambah 1 10 nah jadi hasil perkalian 2 dikali 1 2 per 3 adalah 10 per 3 selanjutnya kita akan menggunakan cara kedua yakni dengan perkalian langsung kita kerjakan 2 dikali 1 2 per 3 sama dengan 2 nya tetap di sini nah 1 2 per 3 ini kita ubah menjadi pecahan biasa berarti caranya 3 kali 1 tambah 2 kita hitung 2 nya tetap 3 kali 1 3 tambah 2 5 jadi 5 per 3 disini kan ada angka 2 2 ini kita ubah bentuknya menjadi 2 per 1 2 dibagi 1 hasilnya sama-sama 2 kan nah jadi 2 tadi kita ubah ini pecahan menjadi 2 per 1 setelah itu tinggal kita klikkan atas kali atas bawah kali bawah 2 kali 5 1 kali 3 2 kali 5 10 1 kali 3 3 jika diubah menjadi pecahan campuran hasilnya jadi 3 1 per 3 hasil per kalian dari 2 dikali 1 2 per 3 jika kalian ingin hasilnya dalam bentuk pecahan biasa maka hasilnya 10 per 3 jika kalian ingin mengubah menjadi pecahan campuran maka hasilnya 3 1 per 3 dikali 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 Terima kasih.